Dia lebih panjang dari minyak kelapa Hewani sudah gelo berantai panjang Tidak bisa diserap lelon Jadi minyak hewani Taukah anda biasanya sisa hasil buatan minyak kelapa Atau yang lebih dikenal blondo Selama ini hanya dimanfaatkan Hanya sebatas pembuatan sebagai sambal Atau dimakan begitu saja Hal ini sangat tidak ekonomis Oleh sebab itu Tristar melalui divisi teknologi pangan Atau tekpan mencoba untuk membuat Blondo semakin bernilai ekonomis Dengan menjadikannya hidangan yang lebih nikmat Dalam kesempatan ini Tristar tekpan sudah menghasilkan pengelolaan blondo Menjadi berbagai makanan Seperti konnet beef, beef burger Dan spagetti boleynes Blondo tersebut dibuat milik seperti daging sapi Menurut Cek Bagus yang juga peneliti dan pakar vegetarian Serta pengajar Tristar ini mengatakan Kedepannya divisi Tristar tekpan Kedepan akan mengadakan penelitian Di bidang pengelolaan blondo Yang juga menambahkan ada keuntungannya Bahwa kita mengkonsumsi minyak kelapa selain sehat Juga tidak mengandung kolesterol Seperti pada minyak hewani Namun jika kita membuat minyak ini kelapa Itu ada sisa Atau residunya Yang orang Jawa sebut sebagai blondo Di masyarakat Jawa Blondo memang enak dan digunakan Sebagai sambal Namun rasanya Kalau kita mau ekspor sambal Atau mau itu sudah banyak ya Jualan sambal sudah banyak Nah oleh karena itu Hari ini saya merekayasakan Dari blondo itu Saya buat menjadi topping bolognese Kemudian saya buat corned beef Dan yang terakhir adalah burger Bahwa minyak goreng Yang berasal dari kelapa Adalah sangat aman Karena tidak mengandung kolesterol Demikian minyak yang dari sawit Nah jika tertarik dengan apa yang diajarkan Anda bisa datang dan temui kami Di Jalan Raya Jawa Sari Buat Bapak Turabaya Di sini Anda akan lebih banyak Mendapatkan info terkait teknologi pangan Seperti pelatihan dan kursus lainnya Yang Anda inginkan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!